Hey guys, it's me Alvin, and we're back with another video. So kalau kamu perasan saya punya setup ataupun background lain seudah kan, sebab usually kamu nampak saya di dalam bilik saya, ada nampak saya punya sofa, macam biasa lah kamu nampak selalu di dalam video segera kan, tapi sekarang saya duduk di lantai, saya sedang bersila sama menyandar di dinding sekarang, setup yang biasa saja, sebab sekarang saya di KL, saya bukan di KK buat sementara waktu, sebab saya di KL ini ada kerja sedikit, so selama dalam 2 bulan lah, lepas itu baru saya akan balik pergi ke KK, dan kamu nampak baliklah saya punya usual setup macam mana. So in the meantime, saya punya setup begini sejak, saya sedang tengok kamu ah, saya duduk di lantai ya, laptop, then drive with my phone. Punya milah masalah saya tidak record video pun, mengingatkan zaman-zaman time baru start buat video, tahun 2016. Anyway, so in today's video, saya akan cakap pasal ada satu topik nih yang betul-betul viral, yang gila-gila lagi viral berbanding topik pasal si Tasha Dawson tuh, ini adalah berkaitan pasal si, yang lain tak bukan, kamu punya favorite insta famous, and that is, Dato Piza. So basically apa yang si Mijan buat, dia post gambar-gambar dia dengan dia punya ex, ataupun dia punya video-video lama, gambar throwback dorang lah, time zaman dahulu kalah, zaman bercinta dorang, saya aja untuk mau kasih tujuh, dia punya followers, saya pun tidak tahu apa dia punya motif, saya pun tidak tahu apa yang terjadi seterusnya, saya cuma baca sedikit demi sedikit saja tuh, post-post yang orang take saya, tapi itulah basically macam itu, and then to see Mijan get a lot of shit, kecaman dari itu benda yang dia buat lah, but in other words, dia basically kacau dia punya ex balik, itu saja, tapi anyways, sebelum kita start cakap pasal ini topik, and baca satu persatu dorang punya post nih, yang dorang cap spill the tea kan, dari side si dia punya ex tuh, saya mau kasih cerita sedikit, kenapa saya dengan Mijan tidak bengang, so kalau kamu mau tahu, kami dulu used to be friends, kawan yang setakat kenal gitu-gitu saja, not more than that, yang best friend, kami cuma kenal gitu-gitu saja, so the reason why, saya dengan si Mijan tidak bengang, sebab saya pernah upload, ada satu video pada tahun 2018, tidak silap saya, itu video bertajuk, interview budak tiktok, lama sudah itu video, and kalau siapa-siapa kamu yang di luar sana tuh, yang ada tengok saya punya video tuh, saya basically macam mengejek, ataupun mengolok, kira macam meniru dia punya gaya-gaya lah, kira mengijik dia saja dalam itu video, and then at the end of the video, saya cakap macam ni, oh iya, pasal apa juga aku punya interviewnya, oh, pasal, exposing someone, terus macam menimbulkan persoalan, kenapa saya cakap macam tu, sebab saya sendiri pun tidak faham, dengan diri saya, kenapa saya cakap macam tu, tapi basically, saya buat tu video, tiada motif apa-apa pun, saya cuma mau saja buat tu video macam tu, untuk suka-suka, but still, time tu, saya masih assume dia sebagai kawan, saya masih anggap dia sebagai kawan saya, sebab, kalau saya tidak anggap dia sebagai kawan, saya tidak akan macam, pergi reply, dia punya story, ataupun komen dia punya post, itu ini, bla bla bla, this and that lah, tapi ini, saya masih reply dia punya story, so, kira saya masih anggap dia sebagai kawan lah, saya tidak, macam, saya macam, tidak tu, perasaan tidak suka terhadap dia lah, saya masih oke sama dia, tapi, dia ada nampak tu video, and then terus dia macam, ter, sentap sedikit lah, and then, yang paling kami start, tidak bengam langsung, dia pernah upload, ada satu video di Instagram dia, dimana tu video adalah pasal tu, ex dia, menangis di dalam kereta, saya tidak sure menangis pasal apa, saya lupa sudah, terus nampak lah, dia punya ex tu yang, tendang-tendang tu, dashboard, dekat steering wheel semua tu, dia marah lah, basically dia menangis, dia marah, di dalam tu kereta, time setting waktu video, saya rasa lain lah, sebab macam, si Mijan tidak patut post tu video begitu, sebab, bagi saya macam, dia memalukan dia punya ex tu, so, saya rasa lain, and then tu saya komen lah, Mijan, saya bilang, saya rasa, bagus kau delete lah ni video, saya bilang, sebab, saya rasa macam, tidak ngam untuk, the public to see, that side of her, lain lah, sebab, kau pun rasa malu sendiri lah, sebab, orang nampak, begitu bah, kalau macam, kau sendiri sendiri, sejajan nampak, then it's okay lah, tapi ini, kau show it to the public, and then, lain lah, dia punya perasaan kan, so, basically, sejak macam tu, di bagian comment section tu, and then, dalam lepas tu, terus si Mijan, reply, relax lah, chill, kau buat video pasal aku, post di facebook, post di instagram, post di youtube, aku steady je, chill lah, dia bilang, so, saya punya macam, tidak sedap hati membaca, macam, saya ada tersentap sedikit lah, sebab dia macam, degil, dia macam keras kepala, dia tidak mau delete juga tu video, even berapa ramai pun, komen-komen tu, di bawah, cakap, Mijan delete lah, Mijan tidak bagus, nampak ini, dia tidak dengar, macam, after a week, baru dia delete tu video, saya perasaan tu, tu video yang harus biar lama, then slowly, gain views, they gain attention, dari ramai orang, untuk, tengok tu video sejajah, tu saya rasa macam, tu saya pun yang, kasih biarlah sejajah, dia terpulang lah sama dia, kalau dia mau delete, ataupun tidak, apa-apa masalah, dia punya masalah, so itu adalah sebab, kenapa, saya tidak bengam sama si Mijan, so kamu boleh stop, balik-balik tanya saya, yang, eh Elvin, kau dulu sama si Mijan, bukan berkawan ke, Elvin bukan ke, used to, so anyway, itu sejak saya punya cerita, pasal dia, so sekarang kita boleh, focus dengan, pos-pos dari side, dia punya X, macam mana, so kita akan baca, pos, yang pertama, eh silap, T, yang pertama, so kalau kamu menampak, ini adalah chat si Mijan, dengan tu dia punya X, sebelum, diorang ter, jumpa, ataupun ter bump, each other, pada hari-hari yang lalu, basically ini dia punya chat, tu X dia cakap, aku tidak akan jumpa kau, sebab, gila, dan tu si Mijan dia cakap, kalau gitu, aku terpaksa buat cara lain, sudah aku berlembut, kau still keras ego, enggak mau jumpa, saya sekarang sedang proses, sebab saya ingat saya, si Mijan pernah once said, yang selepas diorang breakup, lepas itu, dia punya X tu, ada hutang dengan dia, untuk bayar phone, yang si Mijan kasih beli untuk dia kan, so si Mijan basically cakap di sana, yang kalau macam, diorang sudah kasih settle to payment, itu hutang, si Mijan tidak akan, jumpa lagi dia, dia telah mau ada apa-apa lagi, dia mau jumpa, dia tidak mau, ada apa-apa langsung, sekarang kan yang saya telah faham, si Mijan ni, dia berhabis mau bawa jumpa, dan terus, post-post video, gambar throwback, diorang sama-sama, anyway, kita move on pergi, post yang kedua, apa yang kamu nampak sekarang ni, adalah chat si Mijan, satu aja yang menghiburkan, saya punya hati sekarang, sebab dia punya nama kontak, dia tuh, anjing, awal-awal aku minta maaf, kalau mau main buka air balik, aku boleh jak screen record, semua chat kita, aku post, aku try jadi baik, nasihat kau, since orang selalu chat, pasal kau minum, kah Islam, kah tidak, aku cakap bagus-bagus sama orang lain, doa jak baik-baik untuk dia, ke jalan yang benar, aku boleh jak sekarang, post kau, chat kita, pikirlah bagus-bagus, kalau mau viral lagi, aku boleh jak, kau kena, tahanlah, post kau minum, and everything tuh, tapi ikut, aku, kalau pikir panjang, sampai itu dia kak, sebenarnya kan, apa bayang si Mijan mau, dia betul-betul terdesak sangat, kan, mau jumpa dia punya ex balik tuh, tidak boleh kamu move on saja, Mijan, dia begini, kalau kamu sudah break, kamu tiap payahlah, mau post semua ni benda, serius, kamu tidak perlulah mau kasih publik ni benda, even kau punya ex sendiri, dia tidak suka benda-benda macam ni di publik kan, benda-benda macam begini kan, sepatutnya, kamu simpan untuk diri kamu sendiri saja, tidak perlu kena kasih publik ni benda, tapi since, kamu buat benda macam ni, dan sekarang semua publik nampak kamu punya masalah sama-sama, and then siapa yang malu, kamu dua-dua yang malu sekarang, and then semua ni berpunca dari sebab, kau, kau post semua ni benda, kau cakap buruk pasal dia, kau ikon dia, basically kau kasih buruk dia dulu, awal-awal, siapa-siapa yang tengok saya punya video, kamu akan nampak, yang dicapasal utang, pasal tidak pakai tudung, pakai seksi, segala nampak aurat, semua tu, kau tegur pasal dia punya keburukan, and then sekarang pula, kau cakap pasal kebaikannya, and then next thing pula, kau mau get back sama dia, sekarang kau mau dia balik, kau rindu dia, post gambar throwback, saya nggak tau lah, anyway, ini adalah tu post-post yang, gambar-gambar throwback yang si Mijan post di IG story dia, your birthday, 2 years ago, every time I see this video, confirm keluar air mata, rindu dia, susah lah mau cakap, eh Mijan, kau jangan sekali, mau cakap dengan perempuan, kau rindu dengan dia, selepas kau sudah, memperburukkan dia, di IG kau, kau buka, dia punya hype segala semua tu, moving on, so ini adalah screenshot, to chat si Mijan, dengan parents, ex dia, nanti anti pergi jumpa mama, sama bapakmu sejak, assalam, oke manci boleh, and then terus mama tu, ex si Mijan, cakap yang, tujuan kenapa dia mau jumpa, dengan parents si Mijan, sebab dia mau bagitahu, dia mau suruh si Mijan delete, semua gambar-gambar, segala video, yang ada, muka dia punya ex tu, di dalam insta, then si Mijan pun cakap macam ni, review maci, berbayar, mana yang tidak, sudah delete, tapi mana yang dibayar tu, bayar kekal, apa apa dia cakap? yang lain tidak penting, Mijan sudah delete, tapi mana yang pasal kerja and review, promote barang orang, basically dia kasih biar, kalau yang pasal promote-promote, tapi kan, mengikut pemahaman saya lah, sebab saya sendiri pun pernah, promote barang, ataupun produk di YouTube saya, IG saya, di Facebook saya, setahun saya lah, kalau macam promote, produk-produk yang kecilan ni, dia usually kalau macam, terpulang lah, macam mana, kalau kau ada kontrak, yang mengatakan bahawa, kau punya post tu, mesti kekal di sana, selama sebulan kah, dua bulan kah, tiga bulan, kau terpaksa kasih, kekal tu, kau punya post tu di sana lah, untuk beberapa bulan, tapi kalau kamu tidak, kontrak apa-apa langsung, kau boleh delete, sejatu video macam tu, saya tidak tahu lah, macam mana si, Mijan deal dengan, klien ni macam mana, yang one time, kenapa bayar sejatu post, terus terpulang sama dia, dia mau delete kah, ataupun tidak, tapi itulah, saya just tidak faham, kenapa dia tidak boleh delete, begitu saja, tapi apa yang saya rasa, paling lawak di sini, lepas tu yang, mama tu, ex dia cakap, yang dia mau bawa jumpa, dengan parent si Mijan, terus boleh-boleh si Mijan, cakap yang, begini, lagi bagus begitu, kalau boleh, tunang, jadi dia tahu lah, dia buat lawak ke apa, tapi this is the funniest thing, yang saya pernah baca, terus kena block lagi, pas si Mijan, and then terus si Mijan pun, proceed dengan cakap, so Mijan simpan duit, and niat mau halalkan dia itu saja, dan terus mama, ex, mama dia itu cakap, kau lupakan sejalah, sebab itu kisah lama, maci dan paci minta tolong Mijan, supaya dapat menghormati, kami dengan cara, buang dan padang semua gambar, dan video Zura, yang ada di dalam, Insta Mijan, lupakanlah dia, macam itu, ya betul Mijan, si dia merasa kurang senang, dengan cara Mijan, pamer-pamer gambar, si dia dalam Insta Mijan, Mijan minta maaf, benda lama Mijan pos, sebab terlalu banyak kami lalui, semua sia-sia, tidak sangka semua benda, jadi begitu cepat, sebab kami kontak hari itu, untuk selotok, semua itu ini, dan Mijan pendang sendiri, sampai berbulan simpan sendiri, sakit namis saja, itu meluar dalam IG, sebab itu saja yang ada sekarang, mungkin cara Mijan salah, memang salah pun, it's okay, untuk kau meluar, di dalam IG, ataupun mana-mana social media kau, tapi please, jangan luar, benda-benda yang, tidak sepatutnya, dikeluarkan, benda-benda private, jangan kasih keluar, just keep it to yourself, find someone, untuk bawa bercerita sama dia, anyway, moving on, so ini adalah chat, si Mijan, dengan orang lain, kau jangan kacau si dia, kau faham, cukup kasih tau, kira oke sudah, kau ini cuma kasih susah hidup dia, kau suka tengok dia sengsara, di dunia, aku memang kasih susah dia, di akhirat, aku kasih selamat dia, hui, si Mijan pantai berayah tau, kamu tidak apa-apa pun, aku hairan, kenapa aku sibuk betul lah, mau message, mama dia cakap, benda tidak betul, dari minum kencing seitan, guys, apa banyak yang saya sudah baca nih, serius, saya tidak faham langsung, ini benda, move forward, dan then post yang seterusnya, so next one, ini adalah voice note, dari ex si Mijan sendiri, dimana dia, bagitau lah, pasal itu, insiden, dimana dorang, terjumpa, ataupun terbump, each other, beberapa hari yang lalu, kalau kamu tidak tahu, basically, dia punya ex nih, dia punya abang, mau pergi ambil dia, dari kerja, so, sekali tu ex, dia mau buka tu pintu kereta, dia dapat buka mula-mula, sekali dia buka, ada si Mijan di dalam, so, dia terkejut, terus dia takut lah, terus dia berlari balik, pergi di tempat kerja, tapi kan itu saja, yang saya tidak faham, kenapa, dan macam mana, si Mijan boleh ada di dalam tu kereta, saya tidak tahu lah, mungkin dia paksa, abang tu, dia punya ex, untuk bawa dia, jumpa dia punya ex tu, ataupun, dia punya abang tu, oke sejak dengan, si Mijan ni, saya pun tidak tahu, tapi, itulah, anyway, kamu dengar sendirilah, dia punya voice note, clearly, dengar jelas suara, dia punya ex ni, yang dia betul-betul, satu, dia macam, takut betul jumpa, ni lelaki, yang psycho, tapi sudah faham, kenapa dia punya gaya pulik, macam tu, anyway, ini adalah masa, yang kita semua, tunggu-tunggu, ini adalah jawaban, dari side ex, si Mijan, so disini, kamu akan, kamu dengar, baik-baik apa yang dia cakap, dia cakap, aku pelacur di pubg, sebab itu, aku blog dia, lama-lama, lepas tu, aku turn off, sama perangai dia, sebab gila, mempost di ig, sebab, benda kecil pun, dia mau post, lepas tu, dia tidak bagitahu orang pun, dia cakap, aku pelacur, dia buat-buat cerita, yang aku ni, tak matang, sudah begitu, dia cakap, aku pelacur, aku blog dia, sebab, merajuk kan, girlfriend, merajuk, jadi, aku blog, dalam masa, aku blog tu, dia buat-buat cerita, dia mempost di ig dia, aku ni, tak matang, dia beritahu semua orang, aku ni blog dia, gara-gara pubg, tapi, actually, aku blog dia, sebab dia, panggil aku pelacur, kamu semua dengar, cuman aku mau cakap, kalau ikut dari apa yang saya nampak, dan pemahaman saya lah, apa yang saya nampak pasal si Mijan, yang dari, sudah beberapa, banyak, soal saya punya video yang saya buat pasal dia, dia jenis yang, tidak mau mengaku kali, dia mau dia sejaya yang betul, dia still pegang, kukuh, dengan dia punya, jawaban tu, dia mau semua orang percaya sama dia, dia pandai twist tu keadaan, tu, cerita, macam mana pun, dia akan kasih twist, twist, itulah macam saya cakap, there's no point, saya buat video, berapa banyak part pun, cakap pasal dia, dia still akan twist tu benda, anyway, sambung cerita pasal tu, yang, si ex si Mijan tu, terjumpa, si Mijan tu, yang di dalam tu kereta, kita sudah dengar part, dari dia punya ex kan, so sekarang, kita dengar dari part, si Mijan pula, Mijan macam, itu, kamu tahu apa Mijan buat, kamu tahu apa Mijan buat, Mijan kunci pintu, Mijan kunci pintu, depan belakang, Mijan kunci, Mijan kunci pintu, depan belakang, pasti dia tarik-tarik, kata dong tintet bah, kata dong tintet, gelap-gelap, yang kaya tintet, abang dia, abang dia apa, cik dia ikut, dia, dia pikirnya, jadi, Mijan kunci lah, terus tu dia, tarik-tarik, dia nampak orang di dalam, dia tarik-tarik, jadi dia tarik-tarik, pasti dia, wui bang, cuman dia nampak peruk, gitu lah Mijan, cuman gitu-gitu kan, buka aja, buka aja, bilang si abang, buka aja, jadi si abang mau buka, si abang mau buka, si abang mau buka, si abang mau buka, kita teruskan, sambungan live dia, astaghfirullahaladzim, 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 oke, Mijan bercerita, si abang mau buka, jadi bang, mokanya kamu mau buat ke bang, tapi bapak nak suruh gini-gini, oh bayang, bapak sudah sanggup bang, Mijan bang, suruh boda dong, bapak sudah, bang suruh, akhirnya dia main-main, sebab iyalah, soal itu si alah, bukan mau, kasih buruk di apa, Zoran yang Mijan, kita lihat dia kurus, seterang dia sudah, bukan orang yang Mijan kenal, walaupun dia gain weight kah, dia physically berubah, at least dia masih waras, dia masih orang yang sama, daripada kau, walaupun kau dapat kasih maintain, kau punya physical, terus rambut kau aja panjang, tapi bodoh itu masih ada di sana, anyway, next video yang saya akan play ini, adalah video yang paling sedih, di dalam video dia, kamu mau tau kenapa, jom kita tengok bersama, moving on, so this next post, adalah pasal, basically, diorang post gambar-gambar throwback, si Mijan yang dahulu kalah, kena ungkit baliklah, dia punya cerita-cerita lama, yang benda-benda yang, kononnya yang tidak baiklah, konon dia buat, disini dia cakap, berabis ungkit cerita lama, untuk yang sekarang, aduh, nampak sangat rehat, mau famous, mau perhatian, mau kena kenal, ish, ish, kesian, lokap, takutnya saya, di dunia mungkin kau menang, tapi kau lupa dunia sementara, akhirat kekal, good luck, semoga selamat dunia akhirat, bukan apalah, dia mau marah, pasal orang ungkit, cerita-cerita lama, pasal dia, tapi dia tak sedarkah, selama nih, selama satu tahun, yang dia sudah, breakup dengan dia punya ex, dia sendiri yang pergi ungkit, balik, kesa-kesa silam dia, dengan dia punya ex, post gambar lama, post video lama, dia mau sentap, ataupun marah, pasal orang ungkit, dia punya cerita, tapi sedangkan, dia buat benda yang sama, so anyway, saya rasa itu sejantung video pada hari ini, saya rasa macam, tiada lagi benda lain, yang saya boleh cakap, sebab tidak banyak pun, benda yang saya boleh ulas, memang, kamu sudah nampak juga kan, benda-benda yang terjadi, yang sudah kena post nih, sebab ini, video part 5 sudah, tinggal lah, part 1, part 2, part 3, part 4, banyak sejantung video, yang saya buat, pasal dia, basically, kamu boleh dapat, segala-galanya info, di dalam itu, video saya, saya rasa itu jalan, anyway, so, hope you guys enjoy, today's video, give this video a thumbs up, if you liked it, and don't forget to subscribe, if you guys are new, and as always, stay awesome, and peace, hi, ingin mengulurkan dan meminta bantuan lah kepada orang ramai dimana salah seorang datuk datuk kita, memerlukan bantuan dimana dia suka untuk move on dan pada masa yang sama, lelaki ini juga dikenali sebagai budak 48, dimana kita boleh tengok Netflix and Chill selama 8 jam tapi satu je, aku kena bawa baju ekstra lebih dia pernah call HQ oke, tu je hello, kenal datuk mijan tengok apa tu kenal datuk mijan kami sebenarnya ada melakukan satu ken-ken gimana lelurkan bantuan pada orang yang susah move on kalau kita letak orang pakinggan kenal, kenal datuk mijan kenal kenal datuk mijan kenal datuk mijan kenal ini kami ada buat kempen dimana kami minta bantuan dimana dia susah mau move on kenal datuk mijan kenal datuk mijan tapi sebelum tu, sebelum saya any video, saya ada terlupa cakap pasal ada satu isu saya lupa sentuh pasal ini benda dimana pasal ini screenshot chat si mijan dengan dia punya ex tu yang ini ini saya mau cakap sikit lah ini saya punya pendapat sendiri terpulang sama kau lah mau dengar ataupun tidak tidak kisah lah macam mana tinggi pun tahap pendidikan kau tu kau ambil diploma kah kau ambil degree kah kau cuma ada sijil je kah it doesn't mean shit kau punya pencapaian sebab at the end of the day orang cuma pandang kau punya adab kau punya disiplin macam mana kau layan orang sekeliling kau kalau kau layan orang baik orang akan layan kau baik tidak kisah lah macam mana orang punya kerja tu macam mana kau kerja tukang sapu kah cuci tandas kah kau kerja dokter kah apa tapi diorang semua ada matlamat yang sama and that is hidangkan makanan di meja diorang masing-masing belum tentu lagi kalau kau ada segulung ijazah kau ada diploma kau ada degree sijil semua itu ini semua kau boleh pergi mana-mana sebab ada orang yang pendidikan diorang tinggi diorang masih lagi menganggur cari kerja ada yang diorang ambil course ini tapi dapat kerja ini ada diorang ambil course itu tapi dapat yang ini so itulah terpulang sama orang kalau diorang mau kerja ini terpulang sama diorang ikut suka hati diorang so itulah itu saja apa yang saya mau cakap so ya boleh end di video bye-bye Sampai 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 Sampai